Hai, selamat datang di channel horor kesayangan kalian, Cerita Serap. Channel yang memberikan berbagai kisah horor menarik, yang bikin bulu kudu kalian merinding. Pada kesempatan kali ini, Neng Desi akan membawakan sebuah kisah berjudul Terjebak di Pasar Gai, Lulung Salam, penulis Alin Ambarwati. Segera saja, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan cerita terbaru dari Cerita Serap. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Masih teringat jelas, peristiwa yang mengerikan, yang sempat aku alami saat melakukan pendakian, ke Gunung Salam, via Cimalati. Bahkan hingga detik ini, peristiwa janggal tersebut tak kunjung hilang dari pikiranku. Ingatanku perihal peristiwa menyeramkan itu seakan terpenjara, begitu saja. Namaku Nanang. Saat ini usiaku sudah tidak muda lagi. Namun aku masih berteman dekat dengan salah satu temanku yang sudah aku kenal sejak belia. Papang namanya. Kami kerap kali dijuluki saudara kembar oleh banyak orang. Karena bukan hanya nama kami yang hampir sama atau serupa. Namun wajah kami juga tidak jauh beda. Layaknya saudara yang ditakdirkan tidak satu orang tua. Mungkin karena kami sudah berteman sejak lama. Makanya semakin lama wajah kami pun semakin mirip satu sama lain. Tepat tahun 2018. Aku dan Papang memutuskan melakukan pedakian ke Gunung Salak. Santer terdengar berita kurang mengenakkan perihal kejadian terjatuhnya pesawat Sukhoi di pelataran Gunung Salak. Salah satu tragedi jatuhnya pesawat yang cukup mengerikan dan begitu membekas. Konon katanya, pasca peristiwa itu, banyak pendaki yang mulai mengalami kejanggalan tiap kali melakukan pedakian ke Gunung Salak. Aku dan Papang gak begitu mempercayainya. Sebab kami belum memastikannya secara langsung. Kami gak ingin terus bertanya-tanya tentang kebenaran ucapan itu. Hingga akhirnya kami berdua pun memutuskan untuk pergi berdua ke Gunung Salak untuk membuktikan semua ucapan yang aku sendiri pun kurang begitu yakin dengan kebenaran di balik peristiwa mengerikan yang terjadi di Gunung Salak. Hari Kamis tepat malam Jumat Keliwon. Itu jadi hari yang aku dan Papang pilih untuk melakukan pendakian. Meskipun kami hanya berdua, nantinya kami juga sudah siap atas segala konsekuensi yang mungkin bisa terjadi saat melakukan pendakian. Ada sisa satu hari yang bisa kami manfaatkan untuk bisa mengemas barang-barang atau perlengkapan yang akan kami bawa. Gak ada satupun perlengkapan yang kami lewatkan begitu saja. Aku dan Papang kemudian memilih untuk pergi ke pasar tradisional untuk membeli segala keperluan yang dibutuhkan. Kami pergi tepat satu hari sebelum pemberangkatan ke Basecamp. Bicara tentang Papang, ada hal menarik nih dari sosok Papang. Sahabat karibku ini, dia memiliki kemampuan yang gak banyak dimiliki orang lain. Dia memiliki indra ke-6, sehingga ia mampu melihat banyak bahkan sampai berkomunikasi pun bisa dengan mereka semua yang tak kasat mata itu. Meski demikian, Papang tidak ingin kemampuannya digunakan untuk hal-hal yang kurang manfaat. Sehingga sejauh ini, Papang selalu bersikap hati-hati atas segala sikap dan ucapan yang ia keluarkan. Ia gak ingin hal buruk menimpanya begitu saja. Namun di sisi lain, aku juga kerap kali dibuat khawatir oleh Papang. Sebab ia kerap kali memberitahukan perihal apa yang dilihatnya pada aku, begitu juga baik secara langsung maupun melalui syarat. Sehingga hal tersebut memicu tumbuhnya rasa takut ataupun kaget yang tentu saja tidak mampu aku tahan. Jujur, sebelum aku melakukan pendakian ke Gunung Salak Fiaci Melati, ada rasa takut yang tiba-tiba menderaku. Terlebih lagi tentang desas-desus peristiwa mengerikan yang dialami oleh banyak pendaki. Hal itu nyatanya berhasil membuat nyali kuciut seketika. Nyatanya Papang pun mengalami ketakutan serupa, meskipun ia sendiri memiliki kemampuan yang tak biasa. Mungkin karena peristiwa tersebut benar-benar membekas di dalam ingatan kami. Sehingga Papang pun tidak mampu untuk melepaskan rasa takutnya begitu saja. Meski dihantui rasa takut, hal tersebut tidak lantas menyerutkan niat kami untuk mendaki ke Gunung Salak Fiaci Melati. Semoga saja kami tidak menjumpai hal-hal aneh saat melakukan pendakian, sehingga kami bisa enjoy menikmati keindahan tiap jengkal yang ada di Gunung Salak. Hari pun begitu cepat berganti. Aku dan Papang berencana pergi ke Base Camp Cimelati menggunakan sepeda motor. Sepeda motor menjadi kendaraan yang aku pilih saat itu demi keefektifan waktu kami yang tidak begitu banyak. Kami menikmati setiap waktu yang kami habiskan di sepanjang perjalanan menuju Base Camp Cimelati. Perihal pendakian di Gunung Salak yang akan aku dan Papang lakukan bermula dari keisenganku. Aku iseng ajakin Papang untuk mendaki ke Gunung Salak karena banyak sekali waktu luang yang tidak kami manfaatkan. Aku tidak berpikir bahwa ajakan isengku itu ternyata berhasil diwujudkan dengan segera, bahkan tanpa adanya penolakan yang dilontarkan dari Papang. Nyatanya berteman lama membuat pikiran kami itu akhirnya tidak jauh beda. Perjalanan dari Sukabumi menuju Base Camp Cimelati tidak begitu jauh. Ya kurang lebih kami hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam perjalanan sampai di Base Camp Cimelati. Di sepanjang perjalanan kami tidak menjumpai hal-hal yang janggal. Perjalanan begitu menyenangkan, hal tersebut juga benar-benar membuat aku dan Papang semakin bersemangat untuk melakukan berdakian. Kami pun akhirnya sampai di pos registrasi. Aku langsung mendaftarkan diri ke sana untuk pedataan. Aku dan Papang memilih melakukan berdakian tepat di jam 10 pagi. Sementara kami sampai di pos registrasi tepat jam 9. Itu artinya masih ada waktu lah ya, kurang lebih satu jam untuk istirahat lebih dulu sebelum nantinya naik ke Gunung Salak jam 10. Kami berdua memutuskan untuk mampir ke salah satu warung yang lokasinya nggak jauh dari pos registrasi. Namun ada yang aneh nih dari warung yang kami datangi. Warung itu terlihat tidak begitu ramai, namun tidak juga terlihat sepi. Saat pertama kali masuk ke dalam warung tersebut, aku mencium aroma anjir yang entah berasal dari mana. Semula hal tersebut membuat aku dan Papang merasa nggak nyaman. Namun karena kedatangan kami sudah langsung disambut oleh bapak pemilik warung, akhirnya kami pun memilih untuk duduk di sana, alih-alih keluar dan menghindari dari warung tersebut. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Tanya aku pada Papang. Kenapa emangnya? Tanya Papang. Aku kok mencium bau anjir ya? Dan bau itu benar-benar menyengat, ucapku. Papang kemudian mencoba memperhatikan kondisi warung itu, namun Papang tidak melihat kejanggalan di warung tersebut. Mengenai bau anjir, ia sendiri pun merasakan hal yang sama sepertiku. Kamu lihat ada penampakan atau semacamnya nggak? Tanya aku. Nggak kok, aman-aman aja. Namun bau anjirnya emang benar-benar kentara sih, ucap Papang. Apa mungkin ada hewan mati di warung ini? Ucapku. Sepertinya, pemilik warung sadar dengan kegelisahan kami. Sembari membawakan makanan dan minuman yang kami pesan, ia kemudian mendekat dan membisikkan kami beberapa kalimat yang membuat kami terdiam seketika. Nggak ada apapun di sini. Memang di sini kerap kali ada tikus yang mati, tapi tidak menimbulkan bau apapun. Jadi kalian nggak usah khawatir, ucap pemilik warung. Bagaimana pemilik warung itu bisa paham dengan apa yang kami rasakan? Sementara aku dan Papang nggak pernah membahas hal itu dengan ucapan yang keras. Atau mungkin pemilik warung itu bisa membaca pikiran kami? Jika benar, maka hal tersebut tentu akan membuat kami berdua merasa kurang nyaman. Kami pun hanya bisa membalas ucapan sama pemilik warung dengan senyuman, tanpa mengeluarkan satu patah katapun. Kami kemudian memilih menyantam makanan yang telah dihidangkan. Dan rasanya kami sangat ingin segera keluar dari warung yang kami singgahi itu. Nyatanya, kejanggalan lain pun kami berdua rasakan. Tiba-tiba saja para pengunjung di warung tersebut menatap kami dengan tatapan yang sangat tajam. Bahkan mereka tak berkedip sedikitpun. Hal itu benar-benar membuat aku dan Papang merasa tidak nyaman. Akhirnya setelah kami menuntaskan santapan kami, kami pun memilih untuk keluar dari warung tersebut. Kok buru-buru, tanya pemilik warung. Kami mau segera sampai ke puncak salak, ucapku. Kalian gak akan sampai, ucap pemilik warung sembari melempar senyum masam. Kami pun memilih untuk tidak menggubrisnya, demi kewarasan kami berdua. Setelah keluar dari warung, napas kami itu benar-benar lega. Seakan-akan kami baru saja terbebas dari situasi yang sangat buruk. Setelah melihat jam, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Kami pun akhirnya memilih untuk bergegas naik ke puncak salak. Terlebih lagi, sedari awal aku dan Papang sudah membuat rencana pendakian yang akan dimulai jam 10 pagi. Langit pagi itu benar-benar cerah. Panasnya pun begitu menghangatkan. Pagi itu semangat kami itu benar-benar prima. Meskipun jarak gunung salak dengan tempat tinggal kami tidak begitu jauh, nyatanya pendakian ini jadi pendakian pertama kami di gunung salak. Selama ini, kami terlalu fokus dengan gunung-gunung yang ada jauh di sana. Sehingga kami pun tak melirik gunung salak sedikitpun. Kami pun tidak ingin menyanyiakan kesempatan kami mendaki gunung salak via Cimelati. Perjalanan dari pos registrasi menuju pos pertama tidak begitu jauh, kurang lebih 75 menit. Perjalanan untuk kami sampai di pos pertama. Menuju pos pertama pun dimulai. Kami memutuskan untuk berjalan pelan menuju pos pertama. Selain kami ingin menikmati suasana di sepanjang jalur pendakian, aku sendiri pun sangat enjoy dalam pendakian ini. Terlebih lagi, gunung salak sudah seperti rumah bagi kami berdua. Di sepanjang perjalanan, aku dan Papang saling melempar canda satu sama lain. Bahkan karena terlalu asik bergurau, aku sempat mengeluarkan kalimat yang gak pantas. Bahkan kalimat yang aku lontarkan terkesan menantang penghuni gunung salak. Kalau ketemu setan di salak, aku akan ajak adu pancoah, ucapku bergurau. Ih, jangan bilang gitu. Nanti kalau ketemu setan beneran baru tahu rasa lo, ucap Papang menegur. Justru kalau ketemu beneran malah bagus kan, ucapku sembari tertawa terbahak-bahak. Papang hanya melempar senyum membalas ucapanku itu. Tak lama setelahnya aku pun kembali memikirkan kalimat yang aku ucapkan. Seharusnya aku gak mengatakan kalimat yang seperti itu. Bukankah hal yang seperti itu tidak boleh. Pikirku setelah beberapa waktu berlalu, aku pun kemudian menyesali semua ucapan tersebut. Aku lantas mengutarakan penyesalanku kepada Papang. Beruntung Papang bisa bersikap bijak dalam menanggapi keluhanku tersebut. Udah, jangan dipikirin, nang. Kan sebelumnya kamu cuma bercanda. Lagian kamu bercandanya pas siang hari. Aku yakin gak akan ada pengaruh apapun, ucap Papang. Beneran, Pang. Gak akan ada setan beneran kan yang datang, ucap Papang. Katanya gak takut, ucap Papang berbalik meledek. Aku kilaf. Sebetulnya, ma, takut banget, ucapku. Udah-udah, setan juga mungkin ngerti, ucap Papang sembari melempar sedikit tawa. Setelah berbincang dengan Papang tentang rasa takutku itu, kini perlahan-lahan aku pun mulai mengendalikan rasa takut tersebut. Semoga saja tidak ada hal buruk terjadi akibat ucapanku tadi. Kami pun mempercepat langkah supaya bisa segera sampai di pos pertama. Kami tak lupa mengabadikan setiap momen yang kami lalui di sepanjang perjalanan menuju pos pertama. Tiap kali kami melihat pemandangan indah, kami bersuah foto di balik pemandangan itu. Bagi kami, mengabadikan momen merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan. Terlebih lagi mendaki di Gunung Salak. Menjadi pengalaman pertama bagi kami berdua. Jalur pendakian menuju pos pertama tergolong masih landai. Sisi kanan dan kiri dilengkapi keindahan pohon pinus yang tumbuh berjejer rapi. Melengkapi pemandangan indah di sepanjang jalur pendakian yang kami lewati. Siang itu kami tidak menjumpai pendaki lain naik bersama kami. Mungkin pendaki-pendaki lain udah berjalan cukup jauh atau mungkin mereka justru belum memulai pendakian. Namun kami tidak begitu mempersoalkan hal tersebut. Karena bagi kami sepi tidaknya gunung yang kami pijaki tidak akan jadi persoalan bagi kami berdua. Setelah menempuh kurang lebih 75 menit perjalanan, kami pun akhirnya sampai di pos pertama. Kami memutuskan berhenti guna istirahat. Tenggorokanku rasanya sudah begitu kering. Aku pun kemudian mengambil mineral yang kebetulan aku bawa di dalam rangselku. Aku sesegera mungkin menenggaknya untuk mengurangi rasa dehaga yang aku rasakan. Begitu juga dengan papang. Papang kemudian mengeluarkan satu bungkus rokok dan meletakkannya di depanku. Ia kemudian menawariku rokok tersebut. Kami pun akhirnya menghabiskan waktu di pos pertama dengan merokok sembari menikmati kesejukan di pos pertama Gunung Salak yang kami pijaki waktu itu. Kami berdua layaknya saudara yang begitu dekat. Aku memang beruntung memiliki teman dekat seperti papang. Dia selalu bisa menjadi tempatku bercerita tentang semua hal. Baik hal menyenangkan atau bahkan masalah kehidupan sekalipun. Maka gak heran kalau aku bisa awet berteman dengannya bahkan sampai detik ini. Setelah lama istirahat di pos pertama, kami pun kemudian memilih melanjutkan perjalanan tepat di jam 1 siang. Perjalanan menuju pos 2 kurang lebih ditempuh sekitar 30 menit. Jalur pendakian yang akan kami tempuh tergolong masih landai dengan medan tanah yang cukup kering. Karena kebetulan saat ini sedang kemarau panjang. Namun jika musim penghujan tiba, maka jalur yang kami lewati bisa sangat lecit. Untung aja ya, musim lagi kemarau ya pang, ucapku. Iya, kita beruntung. Coba kalau musim hujan, pasti kita akan kesulitan nih melewati medan tanah di Gunung Salak ini, ujar papang. Setelah berucap demikian, tiba-tiba saja terdengar petir di tengah teriknya matahari. Sontak hal itu membuat aku dan papang langsung kaget seketika. Loh kok ada petir, ucapku. Apa mungkin akan turun hujan, ucap papang. Tapi rasanya gak mungkin. Lihat langit tuh begitu terang, ucapku. Namun tiba-tiba saja, gerimis tiba. Dan langit seketika berubah jadi gelap. Sontak hal itu membuat kami kebingungan mencari tempat untuk berteduh. Pandangan kami kemudian tertuju pada pohon besar yang tak jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Kami kemudian berlari menuju ke pohon tersebut. Aku dan papang kemudian memilih untuk berteduh lebih dulu, sementara waktu, sampai gerimis benar-benar usai. Karena kami tidak mungkin menerobos gerimis yang cukup kencang. Sebab kami tidak membawa jas hujan sebagai persiapan. Karena kami pikir ya tidak akan turun hujan di tengah kemarau seperti ini. Kok bisa gerimis di tengah kemarau ya? Mana kita gak bawa persediaan jas hujan lagi? Ucapku menggerutuh. Cuaca emang gak pernah bisa ditebak, nang. Ucap papang. Kita cuma bisa nunggu gerimis redapang. Ucapku. Kami pun memilih untuk duduk termenung di bawah pohon besar di sepanjang jalur pendakian dari pos pertama ke pos dua. Saat kami sedang terdiam di bawah pohon besar itu, tiba-tiba aku mendengar suara monyet hutan. Awalnya aku ragu, namun setelah aku coba untuk memperhatikan lagi dengan seksama, suara itu benar-benar nyata adanya. Pang, kamu kan bisa lihat makhluk takasat mata. Coba deh, kamu dengar suara monyet hutan gak? Semacam keragih tuh, ucapku. Papang pun terdiam setelahnya. Namun matanya terus memperhatikan sisi kanan dan sisi kiri tempat kami berteduh. Karena penasaran, aku kemudian menanyakan asal suara kerah yang aku dengar. Ternyata saat itu, papang melihat banyak kerah takasat mata yang hidup berkelompok di tempat di mana kita berteduh. Namun karena papang tidak ingin membuatku ketakutan, akhirnya ia pun tidak mengucapkan apapun perihal suara itu pada aku. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Gak nang, aman kok aman. Hanya suara kerah yang tinggal di hutan ini. Karena banyaknya pohon yang tumbuh lebah di sini kan, makanya kerahnya gak kelihatan, ucap papang. Yakin, pang? Tanyaku mencoba memastikan. Yakin? Udah gak usah khawatir, apalagi takut. Nanti kita malah gak enjoy nih dalam pendakian, ucap papang. Meski papang mengatakan semuanya baik-baik saja, namun aku tidak sepenuhnya percaya, karena aku yakin ada hal yang ditutupi oleh papang. Sebab dari raut wajahnya benar-benar kentara. Namun aku pun tidak bisa memaksa papang untuk mengatakan yang sebenarnya. Mungkin memang lebih baik aku tidak mengetahuinya segala hal, supaya aku bisa lebih enjoy dalam pendakian ini. Akhirnya aku pun memilih untuk tidak mengindahkan suara-suara kerah yang saling bersautan. Meskipun aku sedikit terganggu, namun aku berusaha untuk tidak mempedulikannya. Kami udah nunggu nih cukup lama di bawah pohon besar, tapi gerimisnya gak kunjung redah. Hari juga udah mulai masuk sore. Aku dan papang pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendakian meskipun gerimis belum redah. Beruntung, baru beberapa langkah beranjak dari pohon besar itu. Tiba-tiba gerimis seredah dengan sendirinya. Bahkan langit pun secara tiba-tiba cerah begitu saja. Cuaca memang benar-benar gak bisa diprediksi. Gerimis tiba-tiba turun. Seketika juga berubah lagi kehadiran awan cerah setelahnya. Menurut kami berdua, perubahan cuaca yang terjadi benar-benar di luar nalar kami. Namun kami berusaha untuk menganggap semuanya masih baik-baik saja. Medan pendakian menuju pos 2 berbentuk tanah padat. Namun karena sebelumnya turun gerimis, tanah itu pun jadi licin dan cukup sulit untuk dilewati. Aku dan papang harus berhati-hati dalam memilih langkah. Jangan sampai kami terpleset saat melakukan pendakian menuju pos 2. Di tengah perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba saja aku merasa karir milikku begitu berat. Padahal sebelumnya enggak. Aku merasa ada sesuatu yang duduk di atas karir milikku. Aku pun kemudian menghentikan langkah, menurunkan karir untuk memastikan. Namun aku tidak melihat apapun di atas tasku. Aku coba buka isi dalam karir tidak ada hal-hal yang aneh dan mencurigakan. Semua barang yang ada di dalamnya adalah barang-barang yang sudah aku bawa sejak awal. Mengetahui aku tiba-tiba berhenti dan mengecek karir, papang pun berhenti pula dan berjalan menghampiriku. Kenapa, nang? Tanya papang. Nggak tahu nih, pang. Karir milikku benar-benar berat, padahal sebelumnya biasa-biasa saja. Aku coba pastikan, tapi enggak ada hal yang aneh dari karir yang aku bawa. Aku udah coba pastikan berkali-kali. Enggak ada hal yang mencurigakan, ucapku. Pandangan papang pun menangkap hal lain. Jika aku tak melihat apapun dari karir yang kubawa, papang melihat lelah sebaliknya. Papang dengan jelas melihat ada sesuatu di atas tasku yang aku bawa. Papang melihat seekor kera berwarna putih sedang duduk di atas karir milikku. Ia pun kemudian menjelaskan apa yang dilihatnya. Aku melihat ada sesuatu di atas karir milikmu, ucap papang. Maksud kamu? Tanya aku. Ada seekor kera putih di atas karir kamu. Itu yang menyegebapkan tas kamu itu jadi lebih berat dari sebelumnya, ucap papang. Tapi aku enggak ngelihat, ucapku. Ya, kera itu takasat mata, ucap papang. Aku pun terdiam seketika saat mendengar apa yang diucapkan papang. Antara takut dan bingung. Itu yang aku rasakan. Di satu sisi aku sendiri merasa bingung mengapa seekor kera putih takasat mata berada di atas tasku. Namun di sisi lain, aku merasa begitu takut. Sebab itu artinya sedari tadi aku berjalan bersama seekor kera takasat mata. Terus apa yang harus aku lakukan? Tanyaku mulai gemetaran. Ambil air di dalam ranselmu dan usapkan tepat di atas tas milikmu, ucap papang. Tanpa banyak tanya, aku pun bergegas mengambil mineral dari dalam ranselku dan langsung mengusapkannya di atas tas milikku. Saat aku mengusapkan air di atas rangsel atau carrier milikku, papang terlihat komat kamit seperti sedang membacakan sesuatu yang bisa mengusir seekor kera putih siluman itu. Tanpa sadar, semua bulu kuduku berdiri. Setelah papang berhenti komat kamit, aku pun bergegas menghampirinya, guna menanyakan. Apalagi hal yang harus aku lakukan untuk mengusir sosok kera putih itu? Aku harus lakukan apalagi, pang? Tanyaku. Udah cukup, dia akan pergi dengan sendirinya, ucap papang. Beneran, tapi kita akan baik-baik aja kan? Tanya aku khawatir. Tentu kita berdua akan baik-baik aja dalam pedagian ini, ucap papang. Mendengar apa yang diucapkan oleh papang, aku pun merasa sedikit lega. Aku gak nyangka kalau dari tadi ternyata aku menggendong seekor kera di balik punggungku. Aku berharap sosok itu lekas pergi dari pandangan kami. Sebab sejujurnya, aku cukup penakut dengan hal-hal yang bersifat mistis. Coba sekarang angkat lagi tas kamu, nang, ucap papang. Udah pergi kah? Tanya aku penasaran. Coba angkat dulu tasnya, ucap papang. Aku pun kemudian kembali mencoba untuk mengangkat karir milikku. Dan benar saja, ternyata sudah terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Itu artinya, sosok kera putih itu sudah gak ada lagi di atas karir milikku. Aku pun kemudian langsung mengatakannya pada papang. Udah lebih ringan, pang, ucapku. Syukurlah. Ayo lanjut lagi jalannya, ucap papang. Ayo, ucapku. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Tas karir milikku kini berubah jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Sebelumnya, bahuku sampai sakit karena beratnya ke tas karir yang aku bawa. Namun sekarang sudah jauh lebih baik. Setelah menempuh perjalanan dengan persoalan yang cukup tidak mengenakan, kami pun akhirnya sampai di pos 2. Kami memilih untuk berhenti guna istirahat sejenak. Duduk sembari memandangi pohon dengan daun-daun yang mulai bergoyang-goyang ke kanan, ke kiri, karena hembusan angin. Kami sampai di pos 2 sekitar pukul 2 siang. Waktu yang cocok buat tidur siang, terlebih lagi dengan hembusan angin yang begitu meneduhkan. Saat kami lagi duduk-duduk di bawah pohon, kami hampir tertidur karena suasana itu. Namun aku kemudian mencoba untuk menahan kantuk karena aku pengen segera melanjutkan pedakian supaya aku dan Papang bisa segera sampai di puncak salak. Eh, jangan tidur, Pang. Nanti kita malah nggak sampai-sampai loh, ucapku. Tapi suasananya ini salah cocok banget loh dibawa tidur, ucap Papang. Ditahan dulu aja, kita cari tempat yang cocok lah nanti buat bangun tenda, ucapku. Yaudah, ayo lanjut jalan, ucap Papang. Kami pun berdua kemudian memilih melanjutkan perjalanan menuju posko 3. Semoga saja gangguan-gangguan makhluk takasat mata saat di perjalanan menuju pos ke-2 tidak muncul lagi. Sehingga kami bisa lebih tenang dalam melakukan pedakian menuju puncak salak. Medan pedakian dari pos 2 menuju pos 3 itu sangat rimbun dan juga cukup landai. Tanah yang padat dan akar pepohonan mulai mendominasi jalur pedakian menuju pos 3 yang akan kami lewati. Namun karena sebelumnya turun grimis, jalur pedakian pun cukup becek dan juga licin. Hal tersebut tidak menghambat kami untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Tubuh kami sudah sedikit lelah sih. Semakin kami berjalan naik, medan yang kami lewati semakin curam dan juga panjang. Sedikit saja kami tidak fokus dalam memilih jalan, maka kami bisa saja terperosok jatuh. Dan hal tersebut tentu akan berakibat fatal pada diri kami dan juga pendakian ini. Jalannya makin curampang, pintar-pintar milih pijakan, ucapku. Siap nang, ucap papa. Beruntung kami sudah mempersiapkan tali yang cukup kokoh, yang bisa mempermudah kami ketika menemui medan yang tinggi dan curam. Meskipun kami hanya berdua, namun kami mampu menjalin kerjasama dengan baik. Sehingga jalan yang sulit sekalipun, mampu kami lewati dengan baik. Meskipun tidak bisa dilewati dengan waktu yang cepat. Kalau kita terperosok, alamat kita lumpuh nih nang, ucap papa. Kalau terperosoknya sampai jatuh ke dalam jurang, bisa lebih fatal daripada hanya sekedar lumpuh, pang. Bisa saja kita pulang hanya tinggal nama, ucap nang. Aku nggak pernah nyangka ya, jika medan salat tuh benar-benar sulit, ucap papa. Salah kan memang terkenal dengan medan yang cukup sulit, pang. Malah salat jadi salah satu gunung terangker di Jawa Barat, itu yang aku tahu, ucap nanang. Semoga saja, setelah ini, aku nggak kapok buat naik lagi ke salat, ucap papang. Tenang aja, pang. Nanti kita bakal menuai hasilnya saat sudah sampai di puncak. Percaya deh, ucapku. Aku harap begitu, ucap papang. Sepertinya, ada sedikit rasa penyesalan yang mulai tumbuh dari diri papang setelah melihat medan sulit yang harus kami lewati untuk sampai ke puncak salat. Aku coba untuk meyakinkan papang bahwa medan yang berat ini akan dibalas dengan keindahan di puncak salat yang sangat indah. Meskipun sebetulnya aku sendiri juga selalu dihantui rasa takut di sepanjang pendakian ini, karena beberapa kali mendapati hal yang sangat janggal. Beruntung, papang memiliki indra ke enam yang mampu membuatku menjadi sedikit lebih tenang. Aku dan papang merupakan dua pribadi yang saling melengkapi satu sama lain di sepanjang perjalanan menuju puncak salat. Kita harus lebih semangat lagi, pang, ucapku. Iya, nang, ucap papang. Kami pun kemudian terus melanjutkan perjalanan di tengah medan yang cukup menyulitkan. Sesekali, kami beristirahat buat sekedar melepas lelah yang gak mampu lagi kami tahan. Saat kami hampir sampai di pos tiga, tiba-tiba saja aku melihat banyak sekali burung beterbangan di atas kepala kami. Sontak hal itu membuat kami berdua sangat kaget dengan kehadiran burung yang datang secara tiba-tiba tersebut. Apa mungkin ada sesuatu yang akan terjadi hingga membuat semua burung itu beterbangan secara tiba-tiba? Aku dan papang pun memilih untuk berhenti setelah melihat banyaknya burung yang beterbangan di atas kepala kami. Entah burung apa yang kami lihat itu, aku dan papang sama-sama gak tahu jenis burung tersebut. Kok burung itu tiba-tiba muncul dan beterbangan ke satu arah ya, pang, tanya aku. Entahlah, nang, apa mungkin ada sesuatu yang terjadi atau mungkin hanya kebetulan saja, ucap papang. Tapi rasanya benar-benar aneh deh, pang, ucapku. Aku juga ngerasa gitu, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa kan, ucap papang. Kamu ada benarnya juga, lebih baik kita lanjut jalan aja deh, ucapku. Kami pun kemudian memilih melanjutkan perjalanan alih-alih memikirkan burung yang tiba-tiba saja terbang secara bersamaan. Setelah menempuh kurang lebih dua jam perjalanan, aku dan papang akhirnya sampai di pos tiga. Kami memilih kembali untuk istirahat, sebab perjalanan kami memang tidak mudah. Sehingga wajar saja, tiap kali melihat ada pos, kami memutuskan untuk istirahat. Ya setidaknya supaya stamina kami juga kembali prima. Kami kemudian mengeluarkan mineral yang ada di rangsel kami masing-masing, bergegas untuk menenggaknya. Tak lama kemudian, papang seperti mendengar suara minta tolong. Tolong, tolong. Suara rintihan yang terdengar begitu jelas. Papang pun lantas memberitahukan pada aku. Nyatanya bukan hanya papang saja yang mendengar suara itu, aku pun mendengarnya. Kamu denger gak ada suara minta tolong, Nang? Ucap papang. Iya, pang. Seperti suara rintihan seseorang. Coba kita pastikan dulu ya. Barangkali memang ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Ucap papang. Kalau ternyata suara itu bukan suara manusia, gimana? Ucapku. Udah, jangan pikirin yang gangga dulu. Ucap papang. Aku dan papang pun kemudian melepaskan karir milik kami. Kemudian beranjak dari tempat kami istirahat, mencari sumber rintihan tersebut. Jujur saja, aku tuh ngerasa sedikit khawatir. Aku takut ada makhluk tak kasat mata yang datang menghampiri kami. Aku bahkan begitu takut. Jika suara itu bukanlah suara manusia ataupun pendaki lain, melainkan suara makhluk penghuni gunung salak. Semakin kami berjalan ke dalam, semakin jelas pula suara yang kami dengar. Suara rintihan terdengar berbeda-beda. Seperti bukan hanya satu orang yang merintih meminta pertolongan, melainkan ada banyak sekali. Apa mungkin ada pendaki lain yang tersesat di sini? Ucap papang. Hmm, rasanya gak mungkin deh, pang. Sedari tadi kan kita tidak melihat adanya pendaki yang lain. Ucapku. Mungkin saja, ucap papang. Dan secara tiba-tiba, pandangan kami tertuju pada satu titik di mana suara rintihan berasal. Aku tak melihat apapun karena memang aku tidak memiliki kemampuan lebih. Aku hanya mencium bau anjir yang semakin kentara. Sementara papang yang memiliki kemampuan lain justru melihat banyak sekali sosok makhluk tak kasat mata dengan pakaian berlumuran darah yang melekat di tubuhnya. Satu persatu papang memandangi wajah mereka semua. Hampir semua makhluk yang dilihat memiliki wajah yang sudah begitu rusak dan tidak beraturan. Beberapa dari mereka ada yang memegangi tangan mereka yang sudah putus. Ada pula yang membawa anak kecil dengan mata yang sudah tertusuk ranting pohon. Sontak, aku melihat dengan jelas wajah ketakutan dari diri papang. Keringatnya bahkan mengucur begitu jelas. Matanya memerah dan bibirnya mendadak pucat. Apa yang kamu lihat, pang? Ucapku gemetaran. Papang tak langsung menjawab pertanyaanku. Tubuhnya kini mulai gemetaran. Ia masih menatap titik di mana ia melihat banyak sekali makhluk tak kasat mata. Aku yakin papang melihat semua hal yang tak bisa aku lihat. Dari ekspresi yang ditunjukkan oleh papang, aku sangat yakin. Kalau makhluk tak kasat mata yang dilihat papang itu, makhluk-makhluk menyeramkan. Sebab papang terlihat begitu ketakutan. Jika aku memiliki kemampuan yang serupa dengan papang, Pasti aku akan mengalami rasa takut yang sama seperti yang sedang papang alami saat itu. Papang mulai memegangi kepalanya dan berusaha untuk memejamkan matanya. Ia bahkan terus menggeleng-gelengkan kepalanya seolah-olah menunjukkan ekspresi penolakan. Aku sangat yakin jika papang memang sedang berhadapan langsung dengan makhluk tak kasat mata yang tak sedikit. Kemungkinan besar ia pun akan diajak ataupun dipaksa untuk masuk ke dalam dimensi makhluk-makhluk itu. Pergi kalian, jangan ganggu kami! Ucap papang. Suara minta tolong itu terdengar makin jelas dan sangat jelas. Aku mendengar suara itu, namun tak melihat sosok mereka. Tolong, tolong, tolong temukan jasad kami. Ucap makhluk-makhluk itu. Sontak, ucapan mereka membuat aku dan papang merinding seketika. Aku pun memandang ke arah papang dengan tatapan penuh dengan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan, pahang? Ucapku. Aku juga gak tahu, nang. Ucap papang. Jujur, aku benar-benar ketakutan, pang. Ucapku. Aku pun demikian, nang. Lebih lagi, aku bisa ngeliat wajah mereka semua yang benar-benar menakutkan. Ucap papang. Kita harus pergi dari sini, pang. Ucapku. Tapi mereka semua menghalangi langkah kita. Ucap papang. Kamu gak punya cara untuk pergi dari sini, kah? Ucapku sembari gemetaran. Aku bingung. Ucap papang. Aku dan papang benar-benar dihantui ketakutan yang sungguh luar biasa. Suara itu tak kunjung hilang. Mereka semua terus bersuara tanpa henti. Aku benar-benar takut. Rasanya ingin sekali aku lari. Namun kakiku seakan terkunci. Aku benar-benar tidak mampu menggerakkan kakiku begitu pun dengan papang. Aku yakin jika kaki kami yang tidak bisa digerakkan ada hubungannya dengan keberadaan makhluk-makhluk itu yang terus meminta kami untuk menemukan jasad mereka. Bagaimana mungkin kami bisa menemukan jasad mereka sedangkan kami saja cukup kesulitan dalam melakukan pendakian dengan medan yang tidak mudah. Apa mungkin mereka semua korban kecelakaan pesawat itu? Ucapku merinding. Aku rasa begitu. Sebab dari yang aku lihat, tubuh mereka sudah tak beraturan. Ada yang tangannya putus, matanya keluar, bahkan ada yang sudah tidak lagi memiliki kepala. Aku juga yakin kalau mereka semua merupakan korban kecelakaan pesawat itu. Ucap papang. Bagaimana cara kita menghindar dari mereka? Ucapku. Kita harus penuhi keinginan mereka. Ucap papang. Bukannya mustahil jika kita harus penuhi keinginan mereka. Ucapku. Kita coba saja dulu. Jika memang tidak berhasil, kita harus cari cara lain. Ucap papang. Ya sudah, kita penuhi keinginan mereka. Ucapku. Papang pun kemudian berusaha memaksa kakinya yang saat itu sulit untuk digerakkan untuk jalan beberapa langkah ke depan dan berucap beberapa kalimat pada mereka. Aku tidak berani mendekat ke arah papang. Aku hanya menguping pembicaraan di antara papang dan mereka. Kami akan bantu kalian menemukan jasad kalian. Tapi tolong, lepaskan kami dari jeratan kalian. Ucap papang. Tolong, temukan jasad kami. Ucap mereka. Kami akan bantu kalian. Ucap papang. Setelah papang mengatakan hal itu, kakiku kini terasa lebih ringan. Seperti sebelumnya. Aku pun kemudian bergegas menghampiri papang. Kakiku sudah kembali seperti sedia kalah. Pasti mereka sudah pergi semua kan? Ucap nanak. Papang pun menghala nafas. Begitu panjang. Dan ia kemudian berusaha untuk menggerakkan kakinya. Dan benar saja, kaki papang pun sudah bisa digerakkan dengan mudah seperti sedia kalah. Aku dan papang kemudian memutuskan untuk mencari jasad mereka lebih dulu di sekitar pos tiga yang saat ini kami pijaki. Setidaknya, kami penuhi dulu keinginan mereka agar mereka benar-benar mau melepaskan kami dan tidak lagi datang untuk menagih janjinya pada kami. Semakin kami berusaha mencari jasad mereka, semakin jelas tercium bau busuk yang kami rasakan. Hal tersebut benar-benar membuat kami gak nyaman. Apa mungkin bau busuk itu berasal dari jasad mereka? pikirku ketika itu. Kami pun kemudian berusaha mendekat ke sumber bau tersebut. Ternyata tidak ada apa-apa dan tidak ada siapapun di sana. Kami coba menelusuri semua titik yang ada di pos tiga, namun hasilnya benar-benar nihil. Kita harus gimana nih, pang? Tanya aku. Pergi sekarang atau kita akan terpenjara selamanya di sini, ucap papang. Papang pun kemudian bergegas mengambil karir miliknya yang masih tertinggal di pohon tempat kami istirahat sebelumnya. Ia kemudian beranjak pergi melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Sontak keputusan papang yang terkesan tiba-tiba membuatku benar-benar bingung. Pak mau kemana? Tanya aku. Namun papang tak sekalipun menjawab pertanyaanku. Bahkan ia tak menolai sedikitpun ke arahku. Sepertinya pikiran papang benar-benar kacau. Ia sangat ingin pergi dari tempat yang saat ini kami pijaki. Aku pun kebingungan. Di tengah kebingunganku aku mencumbau busuk yang makin pekat. Bau anjir bahkan tak luput dari penciumanku. Sontak hal itu membuatku makin takut dan makin merinding. Aku pun kemudian memutuskan menyusul papang melanjutkan pendakian menuju pos selanjutnya dan tidak lagi mengindahkan keinginan makhluk-makhluk itu untuk mencari jasad mereka. Sebab kami benar-benar gak mampu untuk menemukan mereka semua. Tunggu aku, pang! teriakku. Aku berjalan dengan begitu cepat agar bisa segera membersamai langkah papang. Dan tidak lagi berjalan sendiri ya. Di satu sisi sebenarnya ada rasa takut yang terus membayangiku. Aku khawatir mereka semua akan terus mengejar kami karena kami tidak mengindahkan keinginan mereka. Namun di sisi lain, jika kami terus berada di pos tiga, tentu tujuan utama kami untuk sampai di puncak salak tidak akan bisa kami raih. Dan bahkan kami akan terus terpenjara di pos tiga dengan terus dibayang-bayangi rasa takut. Aku dan papang memutuskan mempercepat langkah agar kami bisa sampai di pos empat. Namun nyatanya, medan yang harus kami lakukan, namun nyatanya, medan yang harus kami taklukkan tidak mendukung keinginan kami untuk berjalan lebih cepat dibanding sebelumnya. Medan yang harus kami lalui sangatlah sulit. Tanah dengan beberapa bebatuan terjal, dengan medan yang menanjak, dan sangat curam. Untuk menaklukannya, kami harus menggunakan tali saat menjumpai medan yang terjal dan menanjak. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaklukkan medan yang berat tersebut. Perlahan demi perlahan, kami mulai bisa melupakan kejadian di pos tiga, di mana kami dihantui banyak makhluk menyeramkan yang terus meminta untuk menemukan jasad mereka. Kini kami lebih fokus dengan pendakian kami, alih-alih memikirkan hal yang justru membuat kami jadi ketakutan. Selama perjalanan menuju pos empat, Papang terus menengok ke arah belakang dan terus berusaha menutup telinganya sesekali. Sontak hal itu membuatku kebingungan. Kenapa, Papang? Kenapa kamu gelisah seperti itu? Ucapku. Aku hanya khawatir, mereka akan terus mengikuti kita. Ucap Papang. Nyatanya, Papang itu masih memikirkan mereka yang ada di pos tiga. Meskipun aku sendiri berusaha melupakannya. Mungkin karena Papang bisa melihat secara langsung wajah mereka satu persatu sehingga Papang kesulitan melupakan kejadian itu. Suara mereka terus ganggu kamu, Pang, tanyaku. Aku hanya khawatir, nang, ucap Papang. Jika memang mereka datang lagi, kita harus bisa melawan mereka, Pang. Kita harus tentang keinginan mereka, ucapku. Gak semudah itu, ucap Papang. Memang gak mudah, tapi pasti ada cara, ucapku. Semoga aja, ucap Papang. Wajah pesimis terlihat dengan jelas dari diri Papang. Kegelisahan Papang membuatku merasa sedikit gak nyaman. Namun aku sendiri juga gak bisa berbuat apa-apa. Aku kemudian berusaha mengalihkan perhatian Papang dengan mengajaknya berbincang beberapa hal random dan sesekali melempar candaan agar Papang tidak lagi gelisah dengan kehadiran mereka. Setelah beberapa kali aku melempar candaan pada Papang, akhirnya, ia pun kembali tertawa dan mulai bisa enjoy. Dalam pendakian ini, aku bersyukur dengan perubahan sikap Papang tersebut, paling tidak, ia sudah tidak lagi mengingat mereka yang ada di pos tiga yang terus meminta kami untuk menemukan jasad mereka. Aku pun ingin mengabadikan momen kembalinya senyum Papang. Meskipun terkesan sepele, namun bagiku, kembalinya senyum Papang itu membuatku merasa tenang selama perjalanan. Aku lantas mengambil handphone milikku dan meminta Papang untuk bersuap foto bersama. Meskipun hari sudah mulai sore, hal tersebut tidak membuat kami enggan untuk mengabadikan momen pendakian kami menuju puncak salak. Kami mengambil beberapa gambar dengan pemandangan yang berbeda-beda, meskipun pemandangan yang ada hanya pepohonan rindang semata. Setelah itu, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Sembari berjalan, aku coba untuk lihat-lihat hasil suaf foto kami. Aku lihat semua foto yang senyum sumberingah. Hingga tiba-tiba aku melihat satu foto yang terasa begitu janggal bagiku. Dalam foto itu, terlihat ada banyak sekali orang di dalamnya. Bukan hanya aku dan juga Papang. Aku pun kemudian memperbesar gambar itu, mulai memandangi satu persatu orang yang ada di gambar tersebut. Ada kesamaan dari mereka semua. Wajah mereka benar-benar rusak, berlumuran darah. Aku coba untuk menghitungnya dan benar saja. Mereka semua berjumlah 15. Bahkan, ada salah satu di antara mereka yang sudah copot bola matanya. Ada pula yang sudah tidak lagi memiliki tangan maupun kaki. Bahkan lebih parah lagi, ada yang sudah tidak memiliki kepala. Sontak karena kaget. Aku pun melempar handphone milikku karena rasa takut. astagfirullahaladzim, teriakku. Teriakanku membuat papang kaget yang saat itu berjalan tepat di depanku. Bahkan, ia lebih kaget lagi karena aku membanting handphone milikku secara tiba-tiba. Papang pun langsung memungut handphone milikku yang ternyata sudah tidak lagi nyala karena aku sudah membantingnya begitu keras. Hei, kamu kenapa, nang? ucap papang. Ada mereka, pang. Mereka, ucapku. Mereka siapa? tanya papang. Mereka yang tak asat mata, ucapku. Di mana? ucap papang. Aku pun kemudian mencoba mengendalikan diriku, berusaha mengontrol emosi yang ada dalam diriku, berusaha dengan pelan memberitahukan apa yang aku lihat pada papang. Bang, kini aku tahu seperti apa sosok mereka. Mereka yang terus meminta tolong pada kita agar kita mau mencari jasad mereka. Kini aku tahu semuanya, ucapku gemetaran. Tahu dari mana? Bukannya kamu nggak bisa ngelihat mereka, ucap papang. Semua mereka ada dalam foto yang kita ambil tadi, bang, ucapku. Sontak rasa khawatir papang kembali mencuat. Ia yang sebelumnya sudah mulai lupa dengan sosok mereka, kini kembali mengingatnya. Jika memang mereka ada di tempat di mana aku dan papang bersuah foto, bukankah seharusnya papang menyadari keberadaan mereka? Tapi mengapa papang tidak melihatnya? Apa kamu tidak melihatnya saat kita bersuah foto, pak? Ucapku. Aku nggak fokus di sekitar, nang. Aku berusaha untuk tidak mengindahkan hal-hal lain selain pendakian kita, jadi aku tidak menyadari keberadaan mereka, ucap papang. Sepertinya mereka akan terus menghantui kita, pang, ucapku pesimis. Selama kita tidak dicelakai oleh mereka, kita akan tetap baik-baik saja, ucap papang. Benar, kata papang. Selama mereka hanya datang untuk menakut-nakuti kami, dan tidak berusaha untuk membuat kami celaka, maka semuanya akan tetap baik-baik saja. Dan tentunya, aku dan papang masih bisa melanjutkan pendakian ini hingga tuntas. Asalkan kami berdua mampu mengontrol rasa takut kami berdua, yang tentunya ini akan jadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Namun, baik aku ataupun papang akan berusaha untuk mencobanya. Aku pun kemudian memilih untuk tidak lagi menghidupkan handphone milikku agar aku tidak terus-menerus dihantui rasa takut. Aku akan mencoba untuk hanya fokus pada pendakian ini, berusaha untuk tidak mengindahkan hal-hal lain. Semua ini kami lakukan untuk tetap menjaga kewarasan kami berdua. Di tengah rasa takut yang terus membayang-bayangi kami berdua, kami pun memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Masih begitu panjang perjalanan kami, dan kami tidak ingin menyerah begitu saja. Tepat pukul 6 sore, kami pun akhirnya tiba di pos 4. waktu mahrib sudah tiba, dan dari ketinggian kami mendengar suara azan yang terdengar cukup lirih. Papang pun langsung mengajakku untuk menunaikan sholat mahrib, namun aku dengan mudah menolak ajakannya tersebut dengan alasan sangat sepele, yaitu merasa begitu belalah. Salah satu kesalahan yang aku anggap sepele, namun nyatanya itulah yang sangat fatal. Aku hanya melihat papang menunaikan ibadah sholat mahrib tak jauh dari tempatku istirahat, sementara aku memilih untuk merebus air dan membuat secangkir kopi untuk menghangatkan tubuh. Kok gak sholat? Ucap papang menghampiri. Capek, nanti aja. Jangan gitu, sholat kan kewajiban, gimana pun keadanya, harus tetap dijalankan, ucap papang. Iya pang, santai, nanti aja. Karena aku terus menolak untuk sholat, papang pun akhirnya memilih diam dan memilih untuk menyeduh kopi dan meminumnya segera. Kami berdua menikmati momen istirahat kami di pos keempat itu. Gak ada hal janggal yang terjadi, sehingga aku pun merasa sedikit lega karenanya. Kita jadinya mau ngecam di mana nih? Di pos berapa? Tanya aku. Pos enam saja, sepertinya di sana medanya cukup landai dan cocok untuk kita mendirikan tenda. Ucap papang. Masih cukup jauh dong berarti, ucapku. Ya lumayan lah, ucap papang. Yaudah, yang terpenting kita bisa istirahat dengan nyaman di sana, ucapku. Perjalanan yang sudah kami tempuh sudah cukup panjang. Kami pun perlu untuk mendirikan tenda. Gak mungkin kami terus istirahat di bawah pohon tanpa alas ataupun lainnya, sehingga kami pun perlu untuk membicarakannya. Tak hanya kopi yang kami nikmati, kami juga gak lupa menyelut sebatasnya. ngerokok untuk kami hisap. Aku dan papang memiliki kebiasaan yang serupa, sehingga gak sulit buat kami untuk saling bercengkrama satu sama lain. Setelah istirahat yang cukup lama, kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos-pos selanjutnya. Tentu, medan yang kami lewati di depan itu gak mudah. Semakin naik ke atas, semakin sulit dengan medan yang ada. Kami harus bisa menaklukkan medan yang tak biasa itu. Hayo, jalan lagi, ucapku pada papang. Hayo, ucap papang. Selama perjalanan ini, hanya cahaya bulan dan cahaya dari headlamp yang menemani perjalanan kami menuju pos-pos selanjutnya. Malam itu gak ada cahaya bintang yang berkedip, hanya ada satu bulan di langit sana tanpa ada satu bintang pun yang bertebaran. Karena aku dan papang terlalu sering berhenti untuk istirahat, kami pun gak kunjung sampai di puncak. Namun hal tersebut tidak jadi persoalan bagi kami sebab kami memang membutuhkan banyak istirahat karena memang medan yang harus kami lalui sangatlah sulit. Suasana malam itu sangat sepi. Kami belum juga mendengar kedatangan pendaki yang lain yang berlalu-lalang. Kami benar-benar hanya berdua tanpa adanya orang lain. Padahal saat kami mendaki ke gunung-gunung lain, kami pasti menemui banyak pendaki yang berlalu-lalang tanpa henti. Sehingga suasana malam itu di gunung salak benar-benar mencekam karena kesunyian yang kami rasakan. Beruntung di sepanjang perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 kami belum menjumpai hal yang janggal. Bahkan gak ada suara yang aneh seke dikit pun. Sehingga aku dan papang itu benar-benar enjoy menikmati sepanjang perjalanan dari pos 4 menuju pos 5. Meskipun medan yang harus kami lalui itu sangat sulit karena sangat curam untuk dilalui. gak jauh beda dengan medan di posko sebelumnya. Tepat jam 8 malam kami akhirnya sampai di pos 5. Kami pun memutuskan untuk istirahat di sana sejenak sekedar makan dan juga minum. Kami gak pengen berlama-lama di pos 5 karena perjalanan masih sangat panjang. Kami hanya istirahat selama beberapa menit saja. Selang 30 menit kemudian kami pun memilih untuk melanjutkan pedakian menuju pos 6 atau puncak salak. Perjalanan kami hampir sampai di tujuan. Namun medan yang harus kami lalui pun semakin berat untuk ditaklukkan di tengah-tengah rasa lelah yang terus membayangi. Rasanya berat sekali, bang. Apalagi medan ke atas makin sulit, ucapku. Semangat, nang. Kita udah sampai sejauh ini. Masa mau berhenti gitu aja? Ucap Papang. Ucapan Papang tuh ada benarnya juga. Aku dan dia udah jalan sejauh ini. Dan puncak udah makin dekat. Kami gak mungkin menyerah begitu aja. Kami juga harus mampu untuk menuntaskan apa yang sudah kami mulai sebelumnya. Semakin malam udara dingin makin jelas kami rasakan. Namun karena kami terus bergerak untuk naik ke atas, dinginnya malam tidak berhasil melemahkan kami begitu saja. Beruntung, malam itu hujan gak lagi turun. Sehingga medan yang kami lalui juga sudah tidak begitu licin. Belum begitu jauh kami melangkah, tiba-tiba saja terdengar suara gamelan yang begitu lirih. Sontak, hal tersebut membuatku menghentikan langkah kakiku. Ada suara gamelan, Pang, ucapku. Hiraukan saja, ucap Papang. Tapi suara gamelan itu benar-benar jelas, ucapku. Aku tahu, tapi kita harus menghiraukan suara itu, ucap Papang. Aku gak bisa menghiraukannya begitu saja, Pang, ucapku. Ikuti saja ucapan kunang, ucap Papang. Tapi, Pang, Papang pun bergegas menarikku supaya aku bisa kembali melanjutkan perjalanan, dan gak lagi menghiraukan suara gamelan yang tak kunjung hilang tersebut. Aku terus bertanya-tanya kepada Papang alasan aku harus menghiraukan suara itu. Sedangkan Papang sendiri tahu bahwa aku sangat menyukai alunan gamelan. namun sepertinya ada hal lain yang luput dari pemikiranku yang kerdil ini. Daripada aku dan Papang saling berselisih hanya karena persoalan gamelan, aku pun akhirnya memilih untuk mengikuti ucapan Papang supaya mengindahkan alunan gamelan itu. Namun, semakin aku berusaha untuk menghiraukannya, alunan gamelan itu semakin jelas terdengar di gendang telingaku. Rasanya pengen sekali aku datang ke sumber suara gamelan itu. namun Papang dengan tegas melarangku. Ia berkata bahwa itu sangatlah berbahaya. Bahkan keselamatan kami bisa jadi taruhannya. Akhirnya, aku pun kembali menuruti ucapan Papang karena aku nggak pengen kami berdua celaka. Pelan-pelan suara alunan gamelan itu pun menghilang dan kini berganti dengan suara lirih seorang perempuan yang terdengar seperti menyebut namaku. Nanang, suara lirih seorang perempuan yang tidak berwujud. Aku pun kembali berhenti dan hal itu membuat Papang kembali bertanya-tanya. Apalagi? Tanya Papang sedikit kesal. Ada perempuan manggil nama aku, Bang. Ucapku. Udah, nggak usah dipikirin. Kita terus saja naik sampai ke puncak. Ucap Papang tegas. Tapi, Bang, dia manggil-manggil nama aku. Itu artinya dia kenal. Ucapku. Hirokan saja. Ucap Papang mulai naik pitam. Tapi, Bang. Ucapku. Kita harus terus selanjutkan perjalanan. Ucap Papang. Aku melihat wajah kesal dari diri Papang. Karena tidak ingin membuat Papang makin kesal, akhirnya aku memilih untuk diam meskipun suara bisikan perempuan itu terus saja memanggilku dan masih saja terus terdengar jelas. Namun, aku lagi-lagi nggak pengen berselisih paham dengan Papang. Akhirnya, aku pun berusaha dengan sangat keras untuk tak lagi mengindahkan suara-suara aneh itu yang aku dengar. Entah itu suara gemelan, entah itu suara orang yang mau manggil-manggil namaku. Aku hanya pengen lebih fokus ke pendakian ini. Alih-alih fokus dengan hal lain yang tentunya membuat konsentrasiku jadi terpecah seketika. Hari pun semakin larut. Sementara kami tak kunjung sampai di pos 6 atau puncak salak. Beberapa kali kami memutuskan untuk berhenti setidaknya untuk melepaskan penat yang kami rasakan. Namun kami berhenti hanya beberapa menit kemudian bergegas lagi untuk kembali melanjutkan perjalanan. Saat kami sampai di persimpangan jalan aku kembali mencium bau anjir yang terasa begitu bekat. Bahkan bau tersebut berhasil membuatku mual sampai muntah-muntah di persimpangan itu. Papang merasakan hal yang serupa namun iya tidak sampai muntah-muntah tidak sepertiku. Tahan nang, tahan kita harus tetap melanjutkan perjalanan ucap papang. Aku benar-benar gak kuat bang ucapku. Aku berhenti bergegas untuk mengambil air mineral untuk meredakan mual yang aku rasa. Aku juga mengoleskan minyak angin di perut dan di hidung untuk menyamarkan bau anjir yang benar-benar tercium begitu pekat. Mungkin ada bangkai hewan dekat sini rasanya benar-benar anjir amis ucapku. Jangan bicara begitu tahan-tahan ucap papang. Namun jika dipikir-pikir lagi bau yang tercium bukan seperti bau bangkai lebih ke mengarah bau anjir amis tubuh manusia. Apa mungkin ada jasad di dekat tempat kami berdiri saat ini? Tanpa sadar bulu kuduku mulai berdiri. Muncul rasa takut yang menjadi-jadi dalam diriku. Aku pun memilih untuk berlari saat itu juga karena rasa takut benar-benar mampu menguasai tubuhku. Eh mau kemana nang? Tunggu! Ucap papang yang tertinggal dariku. Aku tak menghiraukan teriakan papang. Yang kupikirkan adalah aku harus pergi secepatnya. Bau anjir dan amis yang aku cium benar-benar begitu mirip dengan bau bangkai manusia dan aku gak sanggup lagi untuk berada di tempat itu. Aku harus pergi pikirku saat itu. Beruntung aku gak salah dalam mengambil langkah sehingga meskipun aku berlari di tengah ketakutan aku gak tersesat di gunung salak. Papang kemudian menyusulku dari belakang. Kami berdoa benar-benar berlari di sepanjang pendakian menuju pos 6. Dan ketika kami menjumpai medan yang sulit dengan sigap kami menaikinya dengan seutas tali tanpa membutuhkan waktu yang lama. Kami seperti mendapatkan energi yang membuat kami mampu menaklukkan medan yang tersulit sekalipun. Setelah melewati perjalanan yang jauh di tengah medan yang sulit kami pun akhirnya sampai di pos 6 atau puncak salak. Tak terasa keringat pun mengucur begitu deras dari tubuh kami nafas kami betul-betul tersengal-sengal. Saat pertama kali sampai di pos 6 atau puncak kami langsung membaringkan tubuh di atas tanah karena rasa lelah yang gak mampu lagi kami tahan. Kenapa kamu lari dulu Wah Sinang? Tanya Pak Pang sedikit kesal. Aku merinding hingga rasa takutku itu berhasil menguasaiku dan aku gak lagi mampu berpikir panjang Pang ucapku. Harusnya kan kamu nunggu aku ucap Pak Pang. Maaf Pang maaf ucapku. Setelah beberapa saat melepas lelah kami pun kemudian mengeluarkan perlengkapan untuk kami membangun tenda. Kami bergegas mendirikan tenda di pos 6 ataupun jaksalak. Kami saling kerjasama membangun tenda di tengah rasa takut yang belum juga meredah. Setelah berhasil berdiri kami pun memilih untuk duduk dan santai di depan tenda. Membuat api unggun kecil dan mulai membuat makanan dan minuman hangat untuk menemani malam hari kami. Perlahan demi perlahan rasa takut yang kami rasakan sudah mulai meredah. Malam itu kami bisa menikmati keindahan puncak di bawah sinar rembulan yang begitu terang. Meskipun tanpa adanya kelap-kelip cahaya bintang membersamai. Saat kami masih menyantap makanan yang sebelumnya sudah kami siapkan, tiba-tiba saja kami mendengar lagi suara gamelan. Kali ini bukan hanya suara gamelan yang terdengar, melainkan kami mendengar suara keramaian layaknya suara banyak orang yang sedang berlalu-lalang. Persis seperti suara-suara yang biasa terdengar di sebuah pasar. Aku dan Papang saling berpandangan tanpa berucap satu katapun. Kami benar-benar kaget dengan suara-suara yang terdengar tak begitu jauh di tempat kami mendirikan tenda. Tanpa sadar bulu kudu kami pun mulai berdiri. Kami benar-benar bingung harus berbuat apa. Aku dan Papang terus saling pandang di tengah rasa takut yang terus membayangi kami berdua. Kami pun bergegas untuk masuk ke dalam tenda sembari membawa makanan yang sedang kami santap. Aku dan Papang kemudian melanjutkan makan di dalam tenda dengan rasa takut yang masih membayangi. Sebab suara itu gak kunjung hilang justru semakin jelas terdengar. Aku dan Papang memilih untuk secepatnya menghabiskan makanan kami dan setelahnya memilih untuk pergi tidur alih-alih mengindahkan suara-suara yang membuat bulu kudu kami merinding. Lebih baik kita cepat tidur. Semoga saja suara-suara itu lekas menghilang, nang, ucap Papang. Aku setuju ucapku. Kami pun akhirnya tertidur dalam tenda dengan suara-suara gamelan dan suasana pasar yang tak kunjung meredah. Beruntung kami masih bisa memejamkan mata meskipun rasa takut tetap membayangi. Saat aku dan Papang tertidur dengan begitu pulas. Tiba-tiba saja tepat di tengah malam aku terbangun dari tidur. Entah apa yang sudah membangunkanku. Sudah aku coba untuk kembali tidur namun tetap saja mata aku masih terjaga dan enggan untuk menutup kembali. Di luar tenda aku masih mendengar suara ramai yang sangat mirip dengan suasana pasar. Ada orang saling tawar-menawar, ada pula yang saling jual-beli. Bahkan kali ini suara yang aku dengar itu benar-benar terasa begitu dekat seperti aku berada di dalam pasar tersebut. Di satu sisi aku pengen membuka tenda untuk mengetahui suasana di luar sana untuk memastikan suara yang aku dengar. Namun di sisi lain aku benar-benar takut. Jika memang benar di luar sana ada sebuah pasar bukankah tidak mungkin ada sebuah pasar di atas ketinggian. Aku pun berusaha membangunkan papak namun papang tak kunjung bangun. Dia benar-benar tidur dengan pulas hingga tak sedikit pun terbangun saat aku bangunkan. Papang memang orang yang sangat sulit dibangunkan. Jangankan ucapanku ada gempa bumi aja mungkin dia gak akan bangun. Ibarat kata papang adalah orang yang benar-benar kebluk hingga aku lelah untuk membangunkannya. Karena papang tak kunjung bangun aku pun akhirnya nekat membuka pintu tenda seorang diri berharap gak ada sesuatu yang aneh di luar sana. Dengan perasaan cemas perlahan-lahan aku pun mulai membuka penutup tenda. Aku benar-benar shock ketika mendapati ada sebuah pasar di depan tenda milik kami. Pasarnya benar-benar rame. ada pedagang ada pembeli semuanya berlalu-lalang tanpa henti. Suara-suara saling tawar-menawar antar pedagang dan pembeli benar-benar jelas terdengar. Seketika aku juga dibuat tercengang oleh apa yang ada di hadapanku saat ini. Aku harus keluar atau enggak ya? Ucapku kebingungan. Nyatanya aku benar-benar bingung. Apakah aku akan tetap berada dalam tenda atau justru memilih untuk keluar menikmati suasana pasar yang ada di hadapanku? Namun ada beberapa hal yang cukup janggal bagiku. Pencahayaannya yang ada di pasar hanya menggunakan cahaya obor. Bahkan pakaian yang mereka kenakan juga merupakan pakaian-pakaian yang bukan zaman orang sekarang. Mereka semuanya mengenakan pakaian Jawa kuno yang sudah tidak dipakai di era sekarang. Di pasar itu banyak sekali makanan yang dijajakan. bukan hanya makanan barang-barang lain pun diperjual belikan. Sontak hal itu makin membuatku penasaran. Akhirnya aku pun memutuskan keluar dari tenda tanpa membangunkan papang lagi karena aku udah cukup lelah membangunkannya. Setelah aku keluar dari tenda aku merasakan perbedaan kehidupan yang tidak mampu aku deskripsikan. Di tengah yang begitu gelap hanya cahaya dari lampu obor menjadi sumber penerangan di pasar yang aku pijaki. Aku masih setengah gak percaya dengan apa yang aku alami. Apakah ini benar-benar nyata atau hanya halusinasiku saja. Aku pun kemudian memilih untuk berjalan menikmati keramaian pasar yang lama tidak aku rasakan. Orang-orang yang ada di pasar nampak menatapku dengan tatapan sinis seolah-olah menunjukkan sikap tidak suka atas kehadiranku di pasar itu. Apa mungkin aku udah melakukan kesalahan pikirku saat itu? Aku pun mencoba untuk tetap berpikir positif. Mungkin saja mereka bersikap demikian ya karena tidak mengenalku. Aku kan orang asing bagi mereka sehingga mereka enggan untuk bersikap ramah padaku. Ya wajar ajalah. Ini merupakan kali pertama menginjakan kaki di tempat yang cukup aneh bagiku. Aku tetap berusaha bersikap tenang. Aku memandangi tiap pedagang yang ada di sana. Aku pun tak lupa memperhatikan semua sikap yang ditunjukkan oleh para pembeli di pasar itu. Meskipun terasa aneh bagiku. Namun aku tetap merasa nyaman berada di pasar tersebut sebab baru kali ini aku merasakan adanya keramaian di Gunung Salak sebab sedari aku naik dari base camp sampai di posko yang saat ini kami pijaki. Aku berkeliling menikmati suasana pasar kala itu. Aroma makanan pun tercium begitu lezat hingga aroma itu berhasil membuat perutku merontah-rontah karena rasa lapar yang datang secara tiba-tiba. Duh lapar lagi apa boleh buat aku makan di sini ucapku liri. Namun karena rasa lapar yang aku rasakan sudah gak mampu lagi aku tahan akhirnya aku kemudian mencoba menerogos saku celana berharap ada uang di dalamnya. Beruntung masih ada beberapa lembar uang dalam saku celanaku. Aku pun kemudian bergegas untuk pergi ke salah satu pedagang makanan yang berada tak jauh dari tempatku berdiri. Namun baru saja beberapa langkah aku jalan. Tiba-tiba ada tangan seseorang yang sedang menahan kakiku untuk tidak pergi ke pedagang makanan tersebut. Aku pun kemudian mencoba melihat ke arah kakiku namun gak ada apapun di bawah kakiku. Namun anehnya langkah kakiku masih terasa berat. Tiba-tiba saja terdengar bisikan yang begitu lirih bisikan suara kakek tua yang terdengar sangat lirih. Jangan mendekat ke arahnya bisik suara kakek tua yang tak kulihat wajahnya. Aku pun mencoba untuk mencari sumber suara namun aku tak menemukan apapun. Aku benar-benar dibuat bingung dengan bisikan yang tak bersumber itu. Setelah terdiam beberapa waktu akhirnya kakiku berhasil digerakkan kembali. Namun bisikan itu masih tetap ada. Sontak hal tersebut membuat aku benar-benar bingung. Apa maksud dari bisikan tersebut? Apa alasan aku gak boleh mendekat ke arah pedagang makanan di pasar itu? Apa ada sesuatu dibalik semua itu? Aku pun memilih tidak mengindahkan bisikan tersebut sebab aku benar-benar semakin lapar terlebih lagi setelah mencium bau lezat dari makanan yang didagangkan tersebut. Namun semakin aku mendekat ke arah pedagang tiba-tiba muncul keraguan di dalam diriku. Apakah yang aku lakukan sekarang adalah benar atau justru apa yang aku lakukan sekarang bisa membahayakan diriku sendiri? Udahlah aku harus segera makan makanan itu aku gak pengen menahan lapar lagi seperti ini ucapku. Aku pun menyingkirkan semua perasaan kaburuk dan tidak lagi memikirkan kejanggalan yang aku rasakan. Aku lebih memilih mengutamakan rasa lapar dibanding dengan hal-hal lain yang menurutku tidaklah begitu penting. Pemikiran kerdilku ini yang kemudian justru membuatku masuk ke dalam marah bahaya namun aku tidak menyadarinya. Aku pun bergegas menghampiri pedagang makanan di hadapanku membeli makanan yang dijajakannya dan memberikan uang yang aku punya dengan segera. Sontak ibu pedagang itu nampak keheranan dengan uang yang aku berikan ia seperti baru saja melihat uang itu. Ada yang keliru bu tanyaku. Sang ibu pedagang hanya menggelengkan kepala enggan untuk menjawab pertanyaanku. Ia lantas memintaku untuk segera pergi dari lapaknya dengan cara mengusirku. Namun ia tak lagi menarik makanan yang sudah diberikannya pada aku. Aku benar-benar merasa kebingungan. Aku gak melakukan kesalahan apapun tapi mengapa sikap ibu pedagang itu justru memperlihatkan sikap yang tidak semestinya. Aku pun kemudian memilih untuk pergi dan duduk di salah satu batu besar yang berada di pasar itu. Aku menyantap makanan tersebut dan tiba-tiba saja hal aneh terjadi. Duar! Suara lampu obor yang tiba-tiba saja pecah membuat semua pencahayaan di pasar itu padam seketika. Hanya gelap yang aku rasa. Muncul banyak pertanyaan dalam diriku. Mengapa semua lampu obor di pasar tiba-tiba padam? Mengapa padamnya obor di sini bersamaan saat aku menyantap makanan yang baru saja aku beli? apa ada hubungan antara keduanya? Samar-samar aku melihat semua pedagang dan pembeli yang ada di pasar mematung seketika. Bukankah seharusnya mereka panik ketika cahaya obor tiba-tiba padam? Tapi mengapa mereka justru diam dan mematung? Pasti ada sesuatu hal yang tidak beres ini pikirku ketika itu. Aku pun gemetaran karena hal tersebut. Tanpa sadar aku menjatuhkan makanan yang masih aku genggap. Rasa takut tiba-tiba saja datang menghampiri dan membuatku tidak mampu berucap satu katapun. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku terus bertanya-tanya karena semuanya terasa tidak masuk akal bagiku. Aku pun kemudian menatap satu persatu pedagang dan pembeli yang ada di pasar tersebut. Semakin lama aku pandang mereka wajah mereka pun berubah menyeramkan. sama seperti penampakan wajah yang ada dalam foto yang aku ambil di dalam perjalanan sebelumnya. Sontak aku pun benar-benar takut karenanya. Rasanya pengen sekali aku keluar dari pasar ini namun semua orang yang kini sudah berubah jadi sosok yang sangat menyeramkan. Seolah-olah mengepungku aku sendiri bingung harus berbuat apa. Papang tolong aku pang ucapku lirih namun tak ada siapapun yang aku kenal disini aku benar-benar seorang diri apa ini akan jadi akhir dari kehidupanku apa aku masih bisa keluar dari tempat yang menyeramkan ini Pak aku benar-benar takut ucapku terus-menerus sosok-sosok menyeramkan itu lantas mendekat ke arahku mereka semua seperti akan mengamuk padaku tiba-tiba saja ada satu sosok yang berada tepat di hadapanku dan ia pun membisikkan sebuah kalimat yang benar-benar mampu membuatku merinding saat itu juga bahkan sosok tersebut pun menggenggam tanganku begitu erat aku benar-benar terpaku karena sosok tersebut pergi dari sini ini bukan tempat kamu bisik suara sosok itu di hadapanku lantas aku pun langsung berteriak karena ketakutan aku berusaha menutupi wajahku agar aku tak lagi melihat mereka namun mereka semua nampak tertawa lepas karena sikapku itu tubuhku benar-benar terpaku di tengah-tengah mereka mereka lantas memutari tubuhku sampai tujuh kali sembari berkata jangan masuk ke tempat kami jangan masuk ke tempat kami ucap mereka semua sembari mengitari tubuhku jangan ganggu saya tolong pergi teriakku menjawab ucapan mereka namun lagi-lagi dan lagi mereka hanya menertawakanku seolah-olah mereka senang karena telah membuatku benar-benar merasa ketakutan aku tak berani membuka mata aku benar-benar menutup mataku dengan sangat erat agar tak ada celah sedikitpun aku benar-benar merinding karena mereka berjumlah sangat banyak dengan wajah yang benar-benar menyeramkan wajah mereka benar-benar berlumuran darah dengan luka yang begitu menyeramkan mereka enggan untuk melepaskanku saat itu juga aku benar-benar ketakutan tanpa sadar aku pun buang air kecil di celana aku benar-benar gemetaran keringat dinginku keluar tanpa henti bibirku mulai memucat di sepanjang hidupku belum pernah merasakan rasa takut yang seperti ini yang benar-benar tidak bisa dideskripsikan hanya dengan kata-kata tolong pergi teriaku sembari merintih ketakutan apa yang kalian mau dariku aku gak punya apa-apa ucapku ketakutan pergi teriaku dengan teriakan panjang mereka sama sekali tidak mengindahkan ucapanku mereka justru terus mengeluarkan kalimat yang membuat bulu kuduku enggan terduduk lagi di saat itulah aku baru mengingat adanya Tuhan aku benar-benar memohon ampunan sembari memohon pertolongan padanya sebab aku sudah tahu-tahu lagi harus berbuat apa ya Allah tolong selamatkan hamba ucapku memohon aku sadar dosaku terlalu banyak bahkan aku enggan menunaikan panggilanmu ya Allah tapi aku janji tolong kau memberikanku kesempatan hidup aku akan bertobat tolong ampuni aku ya Allah selamatkan hamba dari makhluk-makhluk yang benar-benar menyeramkan ucapku terus memohon mendengar aku terus memajatkan doa semua makhluk menyeramkan yang masih berada di dekatku terus melempar tawa karena merasa sangat puas melihatku berada di tengah ketakutan tubuhku makin lemas karenanya tubuh mereka makin mendekat ke alahku dan ketika mereka sudah begitu dekat denganku aku merasa pandanganku mendadak kosong semua cahaya di hadapanku memudar seketika aku pun tumbang di hadapan mereka semua dan tak kunjung sadarkan diri di sisi lain papang terbangun dari tidurnya sesaat setelah ia bangun ia kaget ketika tidak melihatku di sampingnya ia pun berpikir kalau aku mungkin saja sudah pergi lebih dulu untuk samit papang tidak memikirkan hal lainnya papang kemudian asik merapikan tempat di mana ia tidur ia melipat sleeping bag merapikan beberapa perlengkapan pribadi lainnya ia kemudian mengecek ponsel miliknya beruntung saat itu ada sinyal yang tersambung di ponselnya sehingga ia bisa asik membuka sosial media tanpa memikirkan keberadaanku ketika sinyal ponsel kembali hilang papang kemudian bergegas untuk keluar tenda guna menikmati pemandangan puncak salak yang benar-benar menyajukan tak lupa ia mengambil mie instan dan teh seduh papang pun dengan nyaman memasak mie tersebut dan menyeduh teh setelah itu kemudian ia menikmatinya beberapa saat kemudian papang memilih beranjak mencari spot foto terbaik di puncak salak ia mengambil beberapa foto dengan perasaan senang saat itu ia belum teringat dengan keberadaanku setelah beberapa saat papang mengambil foto ia pun baru teringat denganku yang sedari tadi tidak dijumpai jika aku lebih dulu samit tentu akan melihatku pikir papang saat itu papang pun langsung merasa gelisah setelahnya ia kemudian memilih untuk mencariku alih-alih melanjutkan mengambil foto nang kamu dimana teriak papang papang tidak mendengar jawaban dariku ia pun semakin gelisah karenanya kemudian ia berusaha lebih gencar lagi mencari keberadaanku hingga akhirnya papang pun berhasil menemukanku tergeletak lemah di atas tanah tak jauh dari jurang di puncak salak papang berlari ke arahku mencoba untuk membangunkanku namun tak kunjung bangun saat itu papang benar-benar khawatir karena sebelumnya kondisiku masih baik-baik saja nang bangun bangun kok kamu bisa tidur di sini nang ucap papang aku tak kunjung sadarkan diri akhirnya papang mengambil air mineral dan mengusapkan tepat di wajahku sembari membacakan beberapa ayat Al-Quran supaya aku bisa segera sadar nyatanya usaha papang membuahkan hasil aku pun berhasil menyadarkan diri papang bergegas memberiku mineral supaya aku bisa sepenuhnya sadar aku pun bergegas untuk meraihnya dan menenggak minuman itu dengan segera rasanya seperti aku baru saja keluar dari jeratan dimensi yang benar-benar menyeramkan apa aku masih hidup bang tanya aku gemetaran masih nang apa yang terjadi tanya papang aku benar-benar masih hidup kan mereka semua udah pergi kan ucapku makin gemetaran mereka siapa tanya papang mereka mereka akan mencelakakanku pak ucapku gak ada siapapun disini nang hanya kita berdua ucap papang aku kemudian berusaha menepuk-nepuk pipiku sendiri untuk menyadarkan diriku dari kenangan terburuk dalam hidup papang berusaha menghentikanku karena sikapku tersebut bisa melukai tubuhku sendiri sudah nang jangan terus menyakiti dirimu sendiri kamu masih hidup kamu benar-benar masih selamat ucap papang berusaha meyakinkan namun aku gak percaya begitu saja dengan ucapan papang aku masih terus berusaha benar-benar memastikan bahwa aku benar-benar selamat dan sudah tidak ada lagi di pasar goib yang dipenuhi dengan mahluk menyeramkan itu aku pun kemudian bergegas bangun dan berlari mengelilingi puncak salak untuk memastikan aku tak melihat apapun dan siapapun selain papang dan aku disana papang pun berusaha menghentikanku karena nyatanya sikap yang aku tunjukkan benar-benar tidak masuk akal bagi papang kamu kenapa sih nang apa yang terjadi ucap papang aku harus memastikan semuanya pak ucapku memastikan apa apa yang perlu dipastikan ucap papang semuanya pak ucapku papang kemudian bergegas menarik tanganku membawaku menuju tenda papang kemudian mulai menginterogasiku menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa aku bisa sampai tertidur di luar saat berada di depan tenda aku kemudian mencari sisa makanan yang sebelumnya masih aku genggam di tangan kiri sementara makanan yang ada di genggaman tangan kananku sudah aku buang setelah kejadian padamnya obor di pasar gaib dimana makananku ucapku seketika makanan apa tanya papang makanan yang aku beli di pasar ucapku aku kemudian membuka tangan kiri dan nyatanya aku sedang menggenggam batu alih-alih menggenggam makanan aku pun langsung melempar batu itu jauh-jauh dari diriku aku benar-benar kaget karena makanan yang sebelumnya aku genggam kini berubah jadi batu loh kenapa kamu lempar batu itu apa sih sebenarnya yang terjadi nak ucap papang penasaran aku pun terdiam setelahnya papang kemudian mencoba menenangkanku lebih dulu sebelum bertanya banyak hal aku pun kemudian memilih untuk menghela nafas panjang agar aku bisa lebih tenang dibanding sebelumnya setelah itu aku pun kemudian mencoba menceritakan semua hal yang aku alami pelan-pelan kepada papang karena ia pun perlu tahu apa yang terjadi pada aku subuh tadi aku berusaha untuk bangunin kamu pak karena aku merasa ada yang janggal di luar tenda kita apa yang janggal aku gak dengar sesuatu yang janggal kok kata papang itu masalahnya pak aku dengar di depan tenda kita itu ramai banget banyak orang sangat mirip dengan suasana di dalam pasar aku coba untuk membuka pintu tenda kita dan nyatanya kecurigaanku benar di depan tenda itu ada sebuah pasar mungkin ini memang pasar goib yang ada di gunung salak ucapku bukankah pasar setan itu hanya ada di gunung laut dan merapi tanya papang aku sendiri juga gak tahu tapi aku benar-benar ngelihatnya ucapku tapi kamu gak masuk ke dalam pasar itu kan tanya papang ya karena aku penasaran aku milih masuk lihat-lihat pasar goib itu ada banyak sekali orang jualan disana ada banyak sekali makanan ada banyak sekali barang yang dijual belikan di pasar itu ucapku jangan bilang kamu beli barang disana ya ucap papang khawatir karena lapar aku beli salah satu makanan yang dijual disana pang apa aku salah ucapku papang pun hanya bisa mengekspresikan wajah kecewanya pada aku menurut papang jika di sebuah gunung kita menjumpai hal-hal tak masuk akal tidak seharusnya kita masuk dan bahkan merasakan apa yang ada di dalamnya sebab akibatnya akan sangat fatal mendengar jawaban yang dilontarkan papang aku pun merasa sangat ketakutan aku khawatir aku benar-benar tidak bisa selamat dari jeratan pasar goib itu ada hal yang mengganggu kamu saat ini gak tanya papang ada pang ucapku apa ucap papang saat aku makan makanan yang aku beli itu tiba-tiba saja lampu obor di pasar itu padam dan keseketika semua orang berubah jadi sosok yang sangat menyeramkan mereka semua mendekat ke arahku dan mengitariku sampai tujuh kali sembari membisikkan kalimat bahasa Sunda yang aku sendiri itu gak tahu makna dibaliknya namun peristiwa itu benar-benar gak mampu aku lupakan pang tidak seharusnya kamu bertindak sejauh itu kita harus segera turun sebelum semuanya terlambat ucap papang kamu jangan aku-nakutin aku dong pang ucapku aku bukan aku-nakutin tapi kita perlu waspada ucap papang ucapan papang itu ada benarnya juga meskipun aku sendiri gak tahu apa yang akan terjadi setelah kejadian ini setidaknya aku dan papang sudah bersiap-siap akan semua kemungkinan buruk yang mungkin saja bisa datang menghampiri kami berdua tapi aku pasti selamat kan pang ucapku takut kita akan pastikan itu nang kita harus berkemas sekarang ucap papang tapi karena aku belum sempat naik ke puncak ucapku kita akan pergi ke sana lebih dulu setelahnya kita harus segera turun ucap papang aku pun kemudian menuruti ucapan papang aku coba untuk meyakinkan diriku bahwa aku akan pulang dengan selamat papang pun kemudian mengajakku lebih dulu naik ke puncak salat setidaknya perjalanan kami begitu panjang dan sangat melelahkan itu tidak sia-sia aku berjalan tepat di belakang papang aku tidak ingin berjalan paling awal rasa takutku masih benar-benar terasa begitu nyata aku hanya bisa terdiam tanpa berucap satu katapun papang pun membiarkanku sebab ia berfikir bahwa aku mungkin perlu waktu untuk bisa menenangkan diri dan berusaha untuk mengendalikan rasa takut yang tak kunjung selesai bayangan-bayangan menyeramkan saat berada di pasar goib gunung salak benar-benar masih terasa begitu nyata setelah sampai di spot foto yang seringkali dijadikan tempat untuk berfoto pendaki-pendaki lain aku justru memilih untuk duduk tidak mengambil ponselku sama sekali karena sikapku makin aneh papang akhirnya bergegas menghampiri kamu kenapa nang ku ucapnya rasanya benar-benar hampa pang ucapku coba tenangkan pikiranmu perlahan coba nikmati semua yang ada di depan matamu ini kita sudah sampai sejauh ini jangan sampai semuanya sia-sia hanya karena kamu masih mengingat kejadian menyeramkan yang sebelumnya kamu alami ucap papang aku juga sangat ingin melupakannya pang tapi rasanya benar-benar sulit ucapku coba pelan-pelan nang ucap papang ya kan aku coba beruntung aku memiliki sahabat seperti papang yang selalu bisa mengerti kondisiku dan selalu bisa aku jadikan tempat untuk cerita entah bagaimana kondisiku kalau aku gak sama dia saat pendakian ini mungkin aku udah gila karena peristiwa menyeramkan yang datang padaku saat berada di pasar goib aku terus berusaha mengendalikan diri terus berusaha untuk tetap bersikap tenang meskipun itu benar-benar sulit dan aku berusaha untuk tidak lagi membayangkan mereka semua yang ada di pasar gaib waktu itu setelah kondisiku mulai membaik aku kemudian tak lupa untuk bersuap foto bersama papang mengabadikan momen kami saat berada di puncak gunung salak gunung yang terkenal dengan keangkerannya itu dan nyatanya gunung yang saat ini kami pijaki benar-benar menyeramkan dan sangat mencekam mungkin setelah turun nanti aku tidak ingin lagi menginjakan kaki di gunung ini bagiku pendakian ini sudah sangat cukup kemungkinan besar pendakian ini akan jadi kenangan yang tidak mungkin bisa aku lupa di sepanjang hidupku ke depan masih teringat dengan jelas gimana sosok mereka datang menghampiri mengitari tubuhku dan terus meneriakiku saat itu yang seorang diri jika aku tahu kejadiannya akan seperti ini maka aku tidak akan mungkin masuk ke dalam pasar goib yang benar-benar menyeramkan itu aku mungkin akan menutup kembali tirai tendaku memilih untuk melanjutkan tidurku alih-alih keluar dan masuk dalam jeratan pasar goib gunung salak namun nasi sudah jadi bubur gak ada yang mungkin bisa diulang semuanya sudah terjadi akan aku jadikan pembelajaran hidup ke depannya supaya aku bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya setelah selesai bersuap foto aku dan papang bergegas kembali ke base camp salak tentu perjalanan kami untuk sampai ke base camp juga masih sangat panjang namun aku dan papang benar-benar harus segera kembali kami gak mungkin berlama-lama di puncak salak sebab jika hujan turun maka kami akan sangat kesulitan untuk sampai ke base camp aku dan papang memutuskan kembali ke base camp saat itu juga kami menempuh perjalanan dari pos satu menuju pos-pos lainnya kami tidak lagi mengindahkan semua kejanggalan yang terjadi sebab tujuan kami saat ini base camp gunung salak via cimelati yang angker ini di sepanjang perjalanan aku memilih untuk diam alih-alih berbincang ataupun melempar candaan aku benar-benar sudah merasa kelelahan semua hal rasanya aku ingin sekali menjerit namun rasanya udah gak pantas diam adalah sikap yang seharusnya ditunjukkan olehku setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan kami pun akhirnya sampai di base camp cimelati gunung salak aku dan papang terduduk lemas di dekat posko pendaftaran hal yang kami lakukan tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dari orang-orang yang saat itu berada di base camp namun baik aku dan papang hanya menjawab bahwa rasa lelah yang telah berhasil menguasai tubuh kami dan adanya perubahan di diri kami itu karena kami tidak mampu menahan rasa lelah yang kami rasakan aku dan papang berusaha sebisa mungkin untuk menutupi semua peristiwa yang sudah kami alami setibanya di base camp kami memilih untuk istirahat sejenak saat aku dan papang sedang istirahat tiba-tiba saja aku menunjukkan sikap yang tak biasa aku mengamuk meronta-ronta sembari berteriak-teriak kalimat bahasa Sunda yang aku sendiri juga gak tahu makna di baliknya sontak hal tersebut membuat papang kaget orang-orang di sekitar kami juga aku langsung dibawa oleh mereka ke salah satu rumah penduduk yang lokasinya tak begitu jauh dari base camp disana papang mencoba menyembuhkanku saat itu aku benar-benar gak tahu apa yang menimpa diriku namun tubuhku benar-benar berat apa dia biasa kerasukan bang tanya salah satu penduduk teman saya ini tidak pernah kerasukan pak justru ini baru pertama kali dia seperti ini ucap papang kemungkinan teman kamu diganggu penghuni salah ucap penduduk lalu apa yang harus saya lakukan pak buat menyadarkan teman saya tanya papang kami akan coba panggil pak ustad di dekat sini ya ucap salah seorang penduduk papang pun berusaha menahan tubuhku agar aku tidak ngamuk sementara beberapa warga yang lain memanggil seorang ustad yang tinggalnya tak jauh dari tempat kami singgah tak berselang lama ustad itu pun tiba ia langsung berusaha mengeluarkan makhluk yang bersemayam dalam tubuhku yang telah membuatku terus mengamuk tanpa henti di sisi lain papang terus mendoakan keselamatanku ia benar-benar merasa begitu terpukul melihatku dalam kondisi yang lemah tak berdaya seperti itu perlahan-lahan aku pun mulai menyadarkan diri papang pun langsung memberikan air mineral padaku supaya kondisiku makin pulih tubuhku benar-benar sakit saat itu dan badanku terasa begitu lemas namun aku tak sadar dengan apa yang telah terjadi apa yang barusan terjadi bang ucapku lirih kamu tadi kerasukan nang ucap papa kerasukan tanya aku makhluk yang ada di gunung salak marah sama kamu ucap pak ustad yang telah menolongku memang apa yang sudah saya lakukan tanya aku coba kamu ingat-ingat lagi mungkin ada satu kesalahan yang membuat mereka marah terhadapmu ucap ustad tersebut aku pun terdiam aku tidak ingin menjawab ucapan ustad tersebut aku tidak ingin semua orang tahu bahwa saat berada di sana aku masuk ke pasar gaib yang ada di gunung salak aku pun memilih mengajak papang untuk pulang ke rumah alih-alih istirahat lebih dulu di rumah penduduk dekat base camp gunung salak aku dan papang kemudian pulang ke rumah masing-masing kami menggunakan sepeda motor dan papang yang menyetir di depan karena tubuhku benar-benar lelah bahkan pandanganku masih sering kosong jangan bengong nang khawatir makhluk itu nanti masuk ke dalam tubuhmu lagi ucap papang iya pang ucapku setelah satu jam perjalanan kami pun akhirnya sampai di rumah aku bergegas untuk masuk ke dalam rumah kedua orangtuaku nampak begitu kaget saat melihatku benar-benar lemah dengan wajah yang begitu pocat kenapa nak tanya ibu gak apa-apa bu aku masuk kamar dulu ucapku aku pun bergegas masuk ke dalam kamar aku memilih untuk tidur siapa tahu tubuhku akan pulih membaik seperti semula namun nyatanya bukannya tambah pulih justru aku mengalami hal buruk terus menerus hampir setiap malam setelah saya melakukan berdakian itu aku terus mengalami kerasukan kedua orangtuaku pun bingung apa yang harus apa yang terjadi pada diriku akhirnya kedua orangtuaku memanggil papang karena mereka pikir papang yang lebih tahu tentang kondisiku karena aku melakukan pedakian bersamanya papang kemudian memberi saran supaya aku dirukyah supaya kondisiku bisa membaik kedua orangtuaku pun setuju lantas aku kemudian dibawa ke salah satu pemuka agama yang mampu untuk melakukan rukyah setelah dilakukan rukyah sang pemuka agama itu pun menyampaikan bahwa maluk yang ada di gunung salak tepatnya di pasar goib itu murka kepada aku karena aku sudah lancang masuk ke dalam pasar goib tersebut tempat yang tidak seharusnya dimasuki manusia sementara aku justru masuk ke dalamnya sehingga tidak heran kalau maluk-maluk yang ada di sana pun murka terhadapku dan mereka terus mengikutiku sampai turun dari salak bahkan sampai ke rumah setelah dilakukan rukyah kondisiku jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya aku pun sudah tidak lagi mengalami kerasukan peristiwa tersebut benar-benar memberikan pelajaran berharga bagiku bahkan tidak sepatutnya aku masuk ke dalam tempat yang tidak semestinya terlebih lagi tempat goib saat melakukan pendakian aku benar-benar belajar dari semua peristiwa yang telah aku alami selesai selamat menikmati selamat menikmati